Hasil final Voli Putri SEA Games 2023, Indonesia ukir hat-trick medali perunggu dan Thailand raih emas ke-14 beruntun pada minggu 14 Mei 2023. Timnas Voli Putri Indonesia sukses meraih medali perunggu pada SEA Games 2023, Kamboja. Kepastian tersebut diperoleh Wilda Nurfadila Sugandi CS setelah mengalahkan Filipina pada perebutan tempat ketiga kemarin sore. Sempat kecoongan pada awal-awal set, tim Voli Putri Indonesia akhirnya menang lewat pertarungan 4 set dengan skor 3-1. Sebagai catatan saja, ini menjadi hat-trick perunggu beruntun sepanjang partisipasi timnas Voli Putri Indonesia pada helatan SEA Games. Sejak SEA Games 2019, 2021, dan terbaru 2023, Serikandi Voli Indonesia selalu mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Uniknya dari ketiga medali perunggu yang diraih, Wilda Nurfadila Sugandi CS selalu mengalahkan Filipina. Walaupun begitu, medali perunggu pada SEA Games 2023 ini bukan target awal yang dibebankan kepada skuad asuhan Alim Suseno. Sejatinya, timnas Voli Putri Indonesia dipatok bisa meraih keping medali perak alias minimal menggapai laga final. Terakhir kali, tim Voli Putri Merah Putih mengklaim medali perak tersaji pada SEA Games 2017. Tak lupa, aplaus dan kredit tersendiri bagi timnas Voli Putri Indonesia pada SEA Games 2023. Perjuangan ratri mulan dari CS yang memiliki persiapan mepet untuk SEA Games ke-32 ini membuahkan medali bagi Merah Putih. Di sisi lain, Olympic Kompleks Indoor Main Hall menjadi saksi dominasi timnas Voli Putri Thailand di SEA Games 2023 yang belum bisa terbendung. Pada laga final SEA Games 2023 Kamboja, Pimpik Kayak Kongkram dan kolega sukses mengalahkan Vietnam lewat kedudukan 3-1. Thailand mengawali set pertama dengan manis. Mereka sukses mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor 25-17. Vietnam kesulitan untuk mengatasi variasi serangan yang dikreasikan oleh Soraya Pomla. Permainan Vietnam mengalami perbaikan pada set kedua. Mereka berhasil mengubah kedudukan menjadi imbang satu sama. Terantui CS mengalahkan Thailand pada set kedua lewat pertarungan sengit di angka 25-21. Tim Voli Putri Vietnam memperbaiki resep dan blok yang pada saat set pertama menjadi titik lemah. Tensi pertandingan meninggi pada set ketiga. Maklum, set ini menjadi penentuan siapa yang lebih berpeluang mengakhiri laga dengan kemenangan. Jual-beli serangan diperlihatkan kedua tim. Bahkan set ketiga diwarnai beberapa douche menunjukkan determinasi Thailand dan Vietnam untuk menyegel kemenangan di set ketiga. Thailand membuktikan mentalitasnya sebagai ratu bola voli ASEAN. Mereka merebut set ketiga di angka 32-30. Thailand berhasil keluar sebagai pemenang setelah menyegel skor 25-21 di set keempat. Dengan hasil ini Thailand kembali merajai cabang olahraga voli Indor Putri. Medali emas ke-14 beruntung sepanjang SEA Games berhasil diraih tim Voli Putri Negeri Gacah Putih. Terima kasih telah menonton!